Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Smart Learning and Character Center PGRI Jawa Tengah, Pak Dr. Sabtono, beserta teman-teman di SLCC PGRI Jadeng, Bapak-Ibu Narasumber, Bapak-Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim pada sore hari ini kita insan pendidikan terus berupaya selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi pembelajar sejati sebagai guru yang terus belajar untuk mengupdate kompetensi diri dalam rangka bersama-sama membangun pendidikan Indonesia menuju Indonesia emas. Kemudian upaya kita yang tidak ada henti ini tidak saja berkontribusi bagi kemajuan pendidikan, tapi lebih dari itu kita sebagai insan yang beragama bisa menjadi bekal kita bersama-sama untuk kelempakan nanti atau di masa kita setelah hidup di dunia ini. Dan semuanya kita harap berkah dan menjadi amal soleh. Bapak-Ibu yang saya hormati pada kesempatan yang baik ini atas nama Ketua PGRI Jawa Tengah, kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman guru yang terus berupaya meningkatkan kompetensinya. Secara khusus kepada SLCC PGRI Jawa Tengah yang secara rutin setiap hari Kamis kita menyelenggarakan pemisahan di samping kegiatan-kegiatan insidental yang lain dalam rangka meningkatkan profesionalisme para guru kami ingin sekali menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut ke depan. Secara khusus pada narasumber, terima kasih yang berkenan berbagi pada kesempatan kali ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, PGRI Jawa Tengah terus berupaya sebagai organisasi profesi, tidak saja kita berupaya memperjuangkan hak-hak guru, tapi lebih prioritas lagi adalah bagaimana kita berupaya bersama-sama mewajukan pendidikan nasional, dan pemindidikan Indonesia. Karena itu sejatinya adalah tujuan PGRI berdiri. Sehingga kita berupaya melalui SLCC, melalui APKS, melakukan berbagai kegiatan pengembangan keprofesian. Dan salah satunya adalah hari ini. Pada Kongres yang lalu, tahun 2019, PGRI melahirkan lembaga baru yang kita sebut Smart Learning and Character Center. Smart Learning and Character Center ini dilahirkan oleh PGRI, bukan karena pandemi, tetapi karena kemampuan PGRI membaca apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Era disrupsi, era teknologi, yang menuntut pendidikan itu juga beradaptasi. bagaimana pembelajaran itu harus juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Maka Smart Learning ini didirikan, dikembangkan. Sekaligus juga, karena betapa pentingnya untuk menghasilkan generasi emas itu, generasi unggul, harus juga generasi yang berkarakter, maka Smart Learning tidak hanya berdiri Smart Learning saja, tetapi juga karakter. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur Bapak-Ibu sebagai guru terus berupaya untuk itu. Bapak-Ibu yang saya hormati, salah satu upaya bangsa ini, menyadari akan pentingnya sumber daya yang unggul menyongsong Indonesia emas, karena jumlah anak peserta didik kita di TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Pada tahun 1945 akan mendomanasi generasi, yaitu 70% jumlahnya. Dan mereka, kita sebut menjadi generasi emas. Ini yang disebut bonus demografi. Masalahnya adalah, apakah 70% generasi muda itu nanti produktif apa tidak? Semua tergantung bagaimana kita pendidikan ini menghasilkan anak-anak itu menjadi generasi yang unggul. Generasi unggul yang kita sebut sekarang berprofil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu, kalau kita lihat generasi unggul hanya mungkin dihasilkan oleh pendidikan yang unggul, pendidikan yang unggul hanya bisa dihasilkan oleh guru yang juga unggul atau capable dan sejahtera, maka satu-satunya jalan guru itu terus harus berlatih. Sebagaimana rekomendasi dari OECD yang menilai PISA Indonesia itu masih rendah, sebenarnya rekomendasinya adalah guru harus banyak melakukan pelatihan dan diberikan pendampingan. Nah, PGRI sekarang hadir untuk itu. Terlebih dengan pekijakan pemerintah kurikulum baru yang kita kenal dengan kurikulum merdeka ini. Di mana kurikulum ini memang kurikulum baru dan sosialisasinya nampaknya belum masif, belum cukup menjangkau seluruh unsur. Terlebih saya kira hari ini, karena pilihannya adalah merdeka berkarya, ini kan kalau kita lihat levelnya juga level guru yang bukan yang di bawah ya Pak Satono ya, karena berkarya. Maka pada kesempatan yang baik ini nampaknya yang hadir pada kesempatan ini adalah guru-guru terbaik, guru-guru yang punya motivasi untuk menjadi guru terbaik, guru-guru yang saat ini saya yakin akan menjadi penggerak di mana sekolah Bapak Ibu ada. Pak Satono, hari kemarin saya diundang oleh Kementerian Pendidikan, Direkturat Jenderal Paut, SD dan SMU, SMS Sekolah Menengah untuk juga menyampaikan di hadapan para guru-guru terkait dengan merdeka belajar ini. Nampaknya pemerintah juga sedang kia terus berkeliling berupaya untuk mensosialisasikan, untuk mencerahkan, untuk melatih para guru-guru agar siap menjadi guru di era merdeka belajar ini. Maka PGRI melalui SLSC ini juga akan terus hadir ke hadapan Bapak Ibu untuk bersama-sama kita belajar bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka ini agar kurikulum tidak sekedar kurikulum. Karena akhirnya sebaik apapun kurikulum, akhirnya tergantung kepada gurunya, bukan pada kurikulumnya. Jadi kurikulum ini kalau orang mengatakan bagus, tidak akan juga menjadi bagus atau menghasilkan sesuatu kalau tidak ada guru yang memang bagus. Untuk itu pada kesempatan ini, saya berharap Bapak Ibu bisa ikut bersama-sama untuk meningkatkan kompetensinya, untuk bersama-sama membangun pendidikan Indonesia, menghasilkan generasi berprofil pelajar Pancasila, adalah anak-anak yang beriman, bertakwa, berahlak mulia, anak-anak yang kreatif, inovatif, anak-anak yang kritis, anak-anak yang memiliki jiwa mandiri, berwawasan global, dan memiliki jiwa gotong royong. Inilah harapan-harapan kita semuanya, dan melalui kurikulum merdeka, dan hari ini merdeka berkarya yang akan kita latih, saya yakin itu bisa dicapai semua, sepanjang para gurunya memang kompeten atau kapabel untuk melaksanakan kurikulum ini. Akhirnya, di Jawa Tengah, mengapresiasi kepada Bapak Ibu yang terus tegung belajar, Insya Allah Bapak Ibu adalah guru-guru yang kita sebut mulia, karena memiliki tanggung jawab, di dalam menjalankan tugas sebagai guru yang profesi mulia ini. Saya kira ini Pak Sabtonos, sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi kepada teman-teman semuanya. Bapak Ibu, kita bersama-sama memang bertanggung jawab untuk terus belajar, belajar, karena kita memang harus menjadi pembelajar. Anak-anak kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, harus menjadi pembelajar sejati, maka tidak mungkin kita bisa menghasilkan anak-anak pembelajar kalau gurunya tidak menjadi pembelajar terlebih dahulu. Maka hari ini saya berhadapan dengan guru-guru pembelajar, guru-guru terbaik, yang saya pastikan akan menghasilkan juga peserta didik atau siswa-siswa berprofil pelajar Pancasila, yang sebenarnya adalah pembelajar sejati, pembelajar sepanjang hayat. Akhirnya dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, pelatihan merdeka berkarya, berbagi inspirasi dalam kurikulum merdeka dengan kanva yang diselenggarakan oleh SLCC Pegeri Jawa Tengah dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.